Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga sehat selalu ya Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Hari ini kita akan belajar tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku Subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku Muatan Bahasa Indonesia Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Yang pertama, siswa dapat mencari kata sulit Yang kedua, siswa dapat mengetahui arti kata sulit Yang ketiga, siswa dapat memahami kata sulit Kata sulit Ada yang sudah tahu apa itu arti kata sulit? Nah, sekarang mari kita bersama-sama mencari tahu apa itu arti kata sulit Kata sulit Kata sulit adalah kata-kata yang belum dipahami atau diketahui maknanya Kata sulit dapat berupa kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah Lalu, bagaimana cara menemukan arti kata sulit? Apakah sudah ada yang tahu bagaimana cara mencari arti kata sulit? Nah, tepat sekali Tepat sekali, kita bisa mencari arti kata sulit dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau bisa disebut juga KBBI Nah, pentingnya apa sih kita belajar arti kata sulit? Pentingnya kita belajar arti kata sulit antara lain Kita bisa mengetahui arti kata dari suatu kata yang kita anggap belum kita tahu arti sebelumnya Dan yang kedua, membantu kita dalam berkomunikasi Nah, sekarang kita coba mencari kata sulit Perhatikan paragraf berikut ya Simak baik-baik Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam Berbagai jenis flora dan fauna tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dari bagian barat hingga timur Masing-masing wilayah Indonesia memiliki flora dan fauna yang khas Flora dan fauna wilayah Indonesia barat berbeda dengan flora fauna yang berada di wilayah Indonesia timur Dari bacaan tersebut kita dapat menemukan kata sulitnya Yang pertama flora yang kedua fauna dan yang ketiga adalah khas Sekarang kita akan mencari tahu apa arti kata tersebut Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kita dapat menemukan arti kata tersebut Yang pertama flora artinya segala jenis tumbuhan Yang kedua fauna artinya segala jenis hewan Dan yang ketiga khas artinya khusus Nah demikian tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan Semoga anak-anak semua bisa memahami ya Dan jangan lupa sholat serta ngajinya Cukup sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat dan salam sehat Salam semangat dan salam sehat